Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya Melopetaka bencana dan balas Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys disini ada sebuah requestan Daripada kawan-kawan sekalian di instagram Kalau kemarin kita sudah membahas Tentang kisah daripada seorang jemaah umrah Yang berjumpa dengan orang Arab disana Dan orang Arab itu mengatakan Bahwasannya mereka kagum dengan orang Malaysia Yang disiplin Yang bagus seperti itu ketika disana Dan juga ramah-ramah macam itu Dan juga ada satu hal yang diungkapkan oleh mereka Bahwasannya ya kan Bahwasannya orang Malaysia ini ketika Wukuf ataupun Mahbid di Mina Mungkin seperti itu Saya kurang paham juga Intinya ketika melaksanakan ibadah haji Ya mungkin karena lamanya itu di Mina Mungkin di Mina ya Nah disitu dikatakan bahwasannya Sampahnya itu banyak Kalau menurut saya sih Enggak semua ya Enggak semua Jadi mungkin mereka yang mereka lihat Karena di jemaah haji itu Karena di Haji di Mina dan lain sebagainya Mereka itu terkadang kelompoknya kita ini ya Campnya kita itu kan ada kamar mandi Dan kamar mandi itu dipakai oleh banyak orang Ya termasuk sebenarnya kamar mandi dikhususkan kepada jemaah Daripada Malaysia, Indonesia dan Singapore dan lain sebagainya lah Negara-negara lain juga ada kamar mandinya Tapi terkadang ya Kalau orang-orang yang memang tidak punya camp Nah itu akan nyelonong masuk disitu juga Gitu Atau ada yang dari camp lain Yang masuk juga kesitu Kamar mandi dan buang sampah sembarangan So itu Itu sudah biasa terjadi ketika jemaah haji ya Musim haji seperti itu Itu yang saya alami ya Dan juga istilahnya Kalau disana itu Ya kebanyakan orang-orang Tertentu ya Orang-orang dari Bangladesh, India Afrika, Pakistan Itu memang agak-agak jorok seperti itu Beda halnya dengan orang-orang Indonesia Orang Malaysia, orang Asia lah Seperti itu Itu mereka lebih agak menjagalah kebersihan Seperti itu Nah disini ada sebuah requestan Yaitu kemah terbersih di Mina Ya Ini tahun 2018 Ya di tahun 2018 Mungkin setelah kejadian itu Maka Apa namanya Tabung haji Malaysia ini Mengajak kepada semua jemaah yang hadir Ataupun jemaah haji Yang akan berangkat untuk senantiasa menjaga kebersihan Dan disini disebutkan Kemah terbersih di Mina Wow Keren banget sih Ya Tabung haji Ajak jemaah haji Malaysia Gotong Royong Oke So ini daripada Berita RTM Jadi jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya Jom kita tengok videonya guys Let's go Demi keselesaan dan mengekalkan image jemaah haji Malaysia Yang dikiraf sebagai paling berdisiplin di dunia Wow Paling terdisiplin di dunia guys Ya Dan disebutkan disini kemah terbersih juga di Mina gitu Wow Wow Taklimat mengenainya sedang kiat dilakukan di semua bangunan penginapan Jemaah Malaysia Di Mekah Al-Mukarramah Kampen kebersihan akan kita meliputi ketiga-tiga tempat masyair Iaitu Arafah, Muzalifah dan juga di Mina Walaupun dari segi kempen Gotong Royongnya Akan diadakan di Mina sahaja Tetapi dari segi kempen kesedaran kebersihan Akan bermula daripada Arafah lagi Jemaah dah diberikan? Jemaah sebenarnya sedang berlangsung Taklimat-taklimat akhir Untuk masyair di peringkat maktab masing-masing Okey Dan disitu akan kita sampaikan juga Hasrat untuk kita mengadakan Kemping kebersihan perdana masyair Yang bertemakan Kebersihan mencerminkan kemaburuan haji Wow Keren Kebersihan mencerminkan kemaburuan haji Betul sih ya kan Keren-keren Syed Saleh memberi penjelasan itu Selepas perimpunan pejabat operasi TH Di bangunan Abraj Al-Janadriyah di Mekah Perimpunan itu bertujuan menyuntik semangat Bagi memastikan momentum kerja setiap petugas TH Berada pada tahap terbaik Lebih-lebih lagi menjelang fasa paling penting ibadat haji Iaitu operasi masyair bermula wukuf di Arafah 20 Ogos ini Pada masa sama jemaah haji dinasihat supaya rehat secukupnya Dan mula menyimpan tenaga kerana pergerakan mereka menuntut pengorbanan Daripada segi fizikal dan mental Rindu sangat Dari pada Mekah Arafah, Musalifah dan Mina Dan keberadaan mereka di dalam kemah dan bukan dalam hotel Jadi ini juga satu perkara yang amat kita harap bahwa ianya Jemaah haji dapat menyimpan tenaga mereka Mulai pada sekarang ini Untuk mereka menghadapi Suasana yang mencabar Di Arafah, Musalifah dan Mina Mereka juga dinasihatkan Untuk hanya membawa Barang-barangan Yang disarankan oleh Tampun Haji Yang cukupnya sahaja Jangan membawa barangan yang berlebihan Kerana suasana ruang yang sempit Di kemah, di Arafah dan Mina Akan menyulitkan lagi Kalau mereka membawa Barangan yang berlebihan Setakat ini 82% Jemaah Haji Malaysia Sudah berada di Mekah Penampangan terakhir Yang membawa Jemaah Malaysia Ke Tanah Suci ini Melalui Jeddah Di jadwal berlepas Dari lapangan terbang Antara bangsa Kuala Lumpur KLA 15 Ogos ini Oke guys sudah selesai videonya So itulah tadi Setelah berita yang disampaikan oleh RTM Berita RTM TV 1 Di Malaysia Dan diiktiraf dunia Bahwasannya Jemaah Haji Malaysia Adalah terdisiplin Dan juga disini dilakukan gotong royong Untuk kebersihan Daripada kemah-kemah Yang ada di Arafah, Musdalifah Dan juga Mina Dan Jemaah Haji Malaysia Diiktiraf bahwasannya Terdisiplin di dunia Wow So keren banget guys Jadi ini menjadi Tambahan Wawasan bagi kita Dan juga penyemangat bagi kita Sebagai contoh Bahwasannya Malaysia saja Bisa menjadi Negara yang paling disiplin Atau bisa dikatakan Kemah terbersih Di Mina Itu daripada Malaysia Dan so ini keren banget Dan ini menjadi Apa ya Motivasi bagi kita Untuk senantiasa Menjaga kebersihan Dan saya salut kepada Tabung Haji Malaysia Yang senantiasa Membriefing jemaahnya Agar supaya Tetap jaga kebersihan Jadi I don't know lah Kalau ada orang Arab Yang mengatakan Bahwasannya Jemaah Malaysia Ini kemahnya Sampah penuh Dengan sampah Macam itu Tapi I tak percaya sangat Sebab apa Sebab Kalau di Mina itu Kadang kita dalam kemah Yang di luar itu Sudah Pusing Pusing di luar Ada orang Afrika Pakistan India Negeriya Dan lain sebagainya Memang banyak sangat Iran dan lain sebagainya Banyak sangat lah Jadi Di Mina nih Kalau kawan-kawan Belum pergi ke Mekah Ataupun belum haji Kalau umrah Beza lagi Umrah tak akan kita ke Mina Tak akan kita duduk Ke kemah Tapi kalau haji Kita Bermabit disitu Selama 3 hari Ataupun bisa Dikatakan Mabitnya itu Ada Bermacam-macam Warga negara Dan negara-negara Dan Ya pokoknya Banyak banget lah Manusia disitu Dan berkumpul Jadi satu Seperti itu Dan Kalau VPIP Beda lagi guys Jadi kalau Tabung haji Itu biasanya Ada yang reguler Ada yang VPIP Kalau saya pada masa itu Membawa jemaah Daripada Indonesia Tapi VPIP Jadi yang ada Dekat situ Hanya Indo-Asialah saja Ada orang Malaysia Terus Singapura Mana-mana boleh Oke semoga penjelasan saya Barusan dapat Ya dipahami oleh Teman-teman sekalian Dan orang yang belum haji Ya kan Belum melaksanakan umrah Itu biasanya belum tahu Jadi semoga Orang-orang yang mendengarkan Video ini Yang nonton video ini Segera kesana Ya dipanggil oleh Allah SWT Untuk menuju ke Baitullah Ya rumah Allah SWT Dan juga berziarah Kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tetap ini sebagai Tambahan Dan motivasi Bagi kita Agar supaya kita Tetap mencintai kebersihan Dimanapun kita berada Karena orang-orang Yang sudah hajinya Mabrur Maka disitu Akan menjadi lebih baik Ketika pulang ke tanah air Ataupun setelah Melaksanakan haji Dan dikatakan tadi Oleh ketua tabung haji Yang ada di Mekah ya Bahwasannya Kebersihan itu Tanda haji Mabrur Seperti itu guys Terima kasih Tidak tengok video ini Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Semoga kawan-kawan semua Sehat selalu Bahagia dunia akhirat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Mohon maaf Apabila ada salah kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih